Pihak oposisi banyak menggunakan topik-topik ekonomi untuk menyerang pemerintah. Soal hutang misalnya, Bapak mengatakan bahwa ya nggak ada negara yang nggak berhutang dan hutangnya juga jelas, hutangnya tidak merugikan. Tapi kan hutang kita cukup besar Pak. Nggak juga, kita di bawah 30% dari PDB kita, kita paling kecil di antara negara-negara banyak, kita bisa berhutang sampai 60%, kita masih pelihara 29% sampai sekarang. Salahnya di mana? Ya, menggenjot, memaksa infrastruktur dibangun secara masif dengan cara... Dan dulu sempat hutang kita di atas 30% dari PDB. Betul. Nggak, tapi yang sekarang ini hutang naik karena infrastruktur digenjot sedemikian rupa sehingga di mana-mana, kayak misalnya Cikampek, ada tiga proyek sekaligus yang dibangun. Hanya dalam saat yang bersamaan. Apa salahnya? Ya, hutang, menimbulkan hutang. Nah, hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan nggak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, produktif, ya nggak anu dong, itu langkit berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya, kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita, karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya, salahnya di mana? Seperti LRT, saya nangani LRT. LRT, Jakarta. Ya, 12 konsorsium bank itu ngasih pinjaman ke kita. Kalau yang membangun Cikampek misalnya, Pak. Di situ ada elevated toll, kemudian ada kereta cepat, ada LRT. Dilakukan secara bersamaan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa lah, bisa kita katakan begitu. Memang desainnya seperti itu atau? Ya, mungkin aja ada kekeliruan mungkin timingnya ya. Sehingga sekarang dicoba dimitigasi dengan dislow down yang mungkin mana tuh yang salah satu, dipindahkan yang dari sini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Ya, mungkin saja mungkin perhitungan. Bisa saja ada yang meleset, tapi saya pikir kalau proyek tertunda, tidak tertunda. Semua masih sesuai schedule. Tidak tertunda, tapi memang desainnya seperti itu, Pak? Ya, mungkin mereka desainnya tidak membayangkan sampai bisa bertemu berdua ini menimbulkan kemacetan luar biasa. Makanya satu proyek dislow down dipindahkan dari tempat lain yang memang perlu juga dibangun. Jadi ya, selesai.